audio channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya duluan dulu ya Kang mau kemana bro ini mau ketemu sama teman-teman main futsal bisa dong buru-buru kayak udah punya belum sih iya doakan lah iya pasti lah apalagi ini belum kuasa nih doanya mustajam amin 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 kita harus banyak melakukan kegiatan bener bener jangan nongkrong terus lah mulai raga sih cuma jam 9 ntar masih lama waktunya baru jam berapa juga sekarang gimana nih gimana kabarnya Alhamdulillah sehat ini saya rasa nih makin kesini ya masih makin sepi saya juga tadi makanya mau buru-buru tadi kabur ini mau jemputin yang lain Assalamualaikum Assalamualaikum Kang Irsyad gimana kabarnya bro Alhamdulillah lagi nyopain nih ini lagi yang terawai wah luar biasa ini baru pemuda ini kalau kayak gini iya dong nggak ngumpul temen loh di masjid gitu ah nggak ini cuma abis trawe aja tadi sebenarnya mau keluar cuman kebetulan bro Kang Irsyad ada disini ya udah kenapa tadi nggak lagi ngobrol-ngobrol aja karena abis trawe buru-buru saya lihat ini disini kok pada sepi trawe itu ini pengedanya pada kemana iya makin kisih makin sepi aja ini yang ada cuma aki-aki aki-akinya gak ada ini baru awal bulan puasa awal bulan puasa apalagi nanti akhir tidak gini sebenarnya saya juga kenapa saya pengen buru-buru karena saya sedikit agak pesimis miris juga sih kenapa? karena seiring berkembangannya saman, seiring berjalannya waktu dan kita lihat puncak-puncak dari perkembangan teknologi saat ini dimana orang membicarakan persoalan revolusi industri 4.0 atau berbicara tentang bagaimana kemudian perluasan wilayah perkotaan bagaimana kemudian orang berbicara masalah mendongkrak atau menaikkan pendapatan ekonomi menengah ke bawah tapi kita masih berkutat persoalan-persoalan persoalan-persoalan teknologi yang perkembangan teknologi yang mungkin saya merasakan yang mungkin saya merasakan apalagi kan kita tahu bro Kang Gershat bahwa pemuda itu adalah sebagai pilar agama dan bangsa benar-benar ingat gak kata-kata Bung Karno yang sangat terkenal itu berikanlah aku seribu orang tua miscaya akan kecabut gunung semeru dari akar-akarnya ini orang tua apa? pemuda ini? orang tua berikanlah aku sepuluh pemuda miscaya akan kuguncangkan dunia ini pemuda saya juga ada nih apa itu Kang? beri saya empat wanita empat wanita nikahi semua dan kunapkahi satu aja semua semua dong ya biar adil ya udah nikah ya Kang? belum tapi gini yang menjadi saya juga sebenarnya agak gundah-gulana melihat problem anak milenial saat ini kenapa kemudian saya gundah karena anak-anak milenial saat ini cenderung pandangannya itu pandangan hedonism atau yang mana kecenderungan mereka itu cenderung pada hal-hal yang mencari kenikmatan sesaat kebahagiaan sesaat yang mana karena semakin majunya atau semakin berkembangnya teknologi saat ini apalagi dikenal sebagai generasi X iya benar generasi X itu ya generasi dimana cenderungnya kaum pemuda milenial itu sudah banyak sekali yang diidentik dengan permainan-permainan game tontonan salah satu faktor kenapa terawes cepi eh faktor itu iya kecenderungan candu ya terhadap apa sih yang games ya games juga terbagi-bagi ada PUBG ada Mobile Legends banyak lah yang dianggap itu membahagiakan dianggap itu memiliki sesuatu hal yang berdampak negatif sesuatu hal yang dianggap berdampak positif tapi malah hasilnya berdampak negatif bermalas-malasan gabut mager lah itu buat pemuda yang buat ciwi-ciwinya buat ya 11-12 lah kecenderungan film-film dracor 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 yang sifatnya mengedukasi membangun dan mencerdaskan intelektual spiritual dan emosional kalau dracor dracor itu tentang percintaan gitu-gitu aja nonton anime anime jadi memang ini keterjebakan anak-anak remaja ini kita juga sih termasuk keterjebakan kita itu pada hal-hal yang sifatnya entertain hal-hal yang sifatnya menghibur seperti menonton film main tiktok main game main social media yang bablas itu semua yang kemudian dianggap bahwa itu membahagiakan padahal menipu menipu betul dalam artian kenikmatannya sesaat makanya kenikmatannya itu atau kebahagiaan yang kita dapatkan ketika melakukan hal itu itu sementara sementara seperti itu makanya kan ada dalam sebuah hadis katakan bahwa al-alimu bizamanihi latahjumu ilaihi al-lawabisuh artinya artinya bahwa jika seseorang benar-benar tidak mengetahui zamannya dimana ia hidup maka misalnya dia tidak akan pernah merasa bingung dan hal sekitarnya berarti kita ini dituntut untuk bagaimana sebelumnya pembahasan terakhir kan bagaimana kita dituntut untuk tahu harus tahu sesuatu sesuai dengan hakikat dari sesuatu itu harus harus tahu zamannya hakikat dari zaman sekarang ini karena kata bingung ini yang dimaksud dalam hadis ini itu kan ya selalu jadi bisa kita artikan bahwa ada serangan secara tiba-tiba dengan ketidaksadaran kita apalagi kan kita sekarang sudah menghadapi era milenial era modern get-get medsos teknologi kita kan menerima saja tanpa selektif tanpa menyaring dulu tapi ada juga yang menarik ini Kang Dayang Agus bahwa yang tadi kita juga bisa terjebak dalam zona-zona yang membuat kita nyaman zona-zona yang membuat kita terlena dan merasa bahagia seperti nonton film yang bablas masih penting kalau film-film positif kan yang mengajarkan kita untuk semangat dalam beribadah semangat dalam film-film negatif yang 18 plus gimana hukumnya itu ya gak tau saya itu saya belum pernah film-film dewasa kan atau apa namanya musik-musik yang bener menggelorakan semangat membuat kita semangat ada yang bikin galau tapi ada yang bikin galau yang bikin frustasi yang bikin stress merenungi nasib kan seperti itu nah nah itu kalau yang nonton ini yang negatif di bulan puasa ini gimana sih ya jangankan bulan puasa bukan bulan puasa saja itu itu tidak dilarang apalagi di bulan puasa itu kan mengurangi keberkahannya lagi gitu kan makanya dalam sebuah penelitian ini tadi yang saya mau bahasakan tadi itu pada tahun 1970-an penelitian repart eksperimen disitu mengambil sebuah kesimpulan bahwa ternyata trigger sesuatu yang men-trigger kita dalam melakukan sesuatu hal atau yang membuat kita nyaman terhadap sesuatu itu itu adalah perasaan ketidak nyamanan atau perasaan gundah perasaan gundah atau perasaan ketidak nyamanan ini misalnya seperti lingkungan sosial yang toxic yang tidak pro yang tidak ini kan yang tidak sportif kan kemudian aktivitas-aktivitas yang monoton kemudian bahkan pada diri kita sendiri kita merasa tidak nyaman pada diri kita sendiri kita ya banyak faktor karena tadi misalnya karena kita bablas main sosial media akhirnya main IG main Instagram main Facebook kemudian kita membandingkan diri kita dan melihat status teman kita akhirnya kita intinya buang-buang waktu melakukan hal yang sia-sia benar apalagi di bulan terobadan ini Kang Irsyad Bro Mahfud ya kenapa coba kita untuk menggunakan memofatkan waktu sebaik-baiknya di bulan terobadan ini ya lakukan hal-hal yang meronfaat kayak gitu karena iya kalau kebaikan saja dilipat-gandakan ya nah terus kalau yang keburukan itu dilipat-gandakan nggak dosanya ya dilipat-gandakan apalagi segala amal kebaikan itu dilipat-gandakan mendengarkan kalau yang buruk kita negatif dosanya jadi melipat-gandakan misalnya kita nonton film nih yang negatif yang mengantarkan kita pada hasrat yang negatif juga kemudian kita dengar musik yang suara atau video klip musik dari musik tersebut itu menggambarkan sosok seorang wanita yang apa namanya gemulai dan sebagainya sehingga membangkitkan hasrat hasrat negatif karena dalam islam sudah ditekankan janganlah engkau mendekati sinah karena sesungguh sinah itu adalah perbuatan keji dan jalan yang sesat sesat dan menyesatkan berarti termasuk dong kalau misdaknya ke ini ke tiktok kan banyak ya kan banyak ya sangat besar pemungkinan termasuk sangat besar pemungkinan termasuk kalau misalnya ada ada nuansa-nuansa atau apa namanya lagi aplikasi tiktok atau platform tiktok tersebut menggambarkan hal-hal yang positif yang gak jadi masalah tapi kalau yang disajikan ada sesuatu hal yang berarti itu tergantung dari medianya medianya jadi seperti pisau yang bermata dua bener pisau bermata dua bisa jadi itu hal hal yang mudarat atau hal yang justru masalah jadi tergantung dari kepribadiannya apalagi ini pemudah loh bener iya kalau pemudahnya udah lemes udah banyak melakukan hal yang kayak gitu aduh gimana tuanya iya kan miris kita karena sementara kita tahu bahwa yang akan membangun yang akan menopang bansa kita ke depan yang akan menopangnya adalah anak muda anak muda makanya makanya kita harus bener-bener membangun anak muda ini larinya ke diri kita masing-masing dulu kan kita kan gak tahu bahwa apa kita masih bisa hidup di tahun ke depannya lagi puasa selanjutnya makanya ini kan momen yang terpenting memuatkanlah momen ini sebaik-baiknya lakukanlah tobat hal-hal yang bikin gabut yang bikin calu hilangkan dulu ya hilangkan dulu sekarang fokus momentum ramadhan kita ambil berkahnya jujur jujur kang ya kang irsyad beromapun saya juga itu sebenarnya suka juga main game tapi ya enggak enggak sampai kemudian 12 enggak sampai kemudian kecanduan tapi hanya sekedar selingan saja nonton ya saya juga nonton nonton anime kayak one piece itu ya seru saya Naruto sangat filosofis kehidupannya tapi ya jangan juga menghabiskan waktu dengan tontonan kita nonton-nonton Gultum dari Akam Channel apalagi di bulan ramadhan ini kita tahu bahwa ramadhan ini bulan ini bulan ramadhan ini adalah bulan terpahit bulan terpahit waktunya waktu terpahit harinya hari terbaik malamnya malam terbaik nafas dihitung tasbih tidur dihitung ibadah semua sudah disajikan di bulan ramadhan tapi jangan juga tidur terus di atlasan ibadah tapi lebih lebih mending tidur terus dibanding melakukan maksiat kalau misalnya ada pilihan cepat tidur tapi kalau dibandingkan kalau lebih bagusnya tapi kalau dibandingkan dengan membaca akun lebih bagus pastinya itu kok ngomong-ngomong ya kayak Channel yang tadi terus yang bikin gabut itu faktornya kenapa ya Deng kira-kira itu sih karena gak ada referensi untuk melakukan aktivitas gitu coba kalau dia mencari empamanya lingkungan sebenarnya ini pengaruh lingkungan saja benar tadi kan dari sebuah penelitian itu Repart Experiment dari penelitian itu mengatakan bahwa kenapa kemudian kita kecanduan kenapa kemudian kita melakukan sesuatu hal itu yang dianggap ternyata hal itu membawa sesuatu yang positif padahal sebenarnya negatif ya karena perasaan atau ada ketidaknyamanan dalam diri kita misalnya tadi kan sudah dijelaskan tadi bahwa dalam penelitian itu ketidaknyamanan itu misalnya tidak nyaman dengan rutinitas sehari-hari misalnya karena pekerjaan numpuk sana-sini deadline lah sebagainya kemudian masalah lingkungan sosial yang toxic dimana kita terasingkan dimana kita sering dibully dimana kita sering mungkin dianggap remeh oleh lingkungan sosial kita bahkan bukan hanya lingkungan sosial kita bahkan di kalangan kalau keluarga kita sendiri bahkan kadang kita di intimidasi dan sebagainya kan makanya itu pentingnya berdasar dalam keluarga jadi lakukan makanya tidak apa-apa kita mulai dari hal-hal yang terkecil dulu tidak mesti kita harus pintar pintar baca Quran baru mau baca Quran mau khataman tidak apa-apa belajar dulu ikhrol tidak apa-apa apa saja yang dipahami melakukan hal-hal yang positif walaupun itu hanya secuil atau sedikit demi sedikit tidak usah sekaligus atau mengikuti mengikuti majelis-majelis taklim pengajian-pengajian kajian-kajian itu kan sudah banyak di medsos itu apalagi di bulan Ramadan ini kan sudah banyak yang melakukan apalagi komunitas-komunitas mengadakan kegiatan seperti itu bahkan yang jauh lebih bermanfaat yang justru tidak sia-sia karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran maka sungguh telah beruntunglah orang yang mengerjakan sholat secara khusyuk dan orang yang meninggalkan perbuatan yang sia-sia anillakwi muridun jadi posisi meninggalkan khasnya-sia itu setelah melakukan sholat secara khusyuk jadi benar-benar jadi orang termasuk kategori orang beruntung lah apalagi di bulan terbang badan ini jadi kita harusnya memaksimalkan memaksimalkan seluruh daya dan upaya seluruh potensi kita bagaimana kemudian kita aktualisasikan dimaksimalkan salah satu saya mau nanya salah satu cara untuk menghilangkan kira-kira apa bro kalau menurut saya nih kang irshad dayang agus salah satu cara ya tadi itu kalau misalnya kita larut dalam main game larut dalam nonton film larut dalam main social media scroll social media sana sini yang kita dapat hanya hal-hal negatif yang kita dapat malah membuat diri kita semakin insecure terhadap diri kita sendiri mending kita mencari sesuatu hal yang positif seperti misalnya olahraga seperti misalnya kita ngaji ngabung gurit yang positif kemudian seperti misalnya kita zikir takar rupiah atau aktivitas-aktivitas sosial yang lain yang berdampak positif apalagi nanti kalau di akhir Ramadan kan ikhtikaf di masjid terbanyak ikhtikaf di masjid insya Allah insya Allah dengan sendirinya hal-hal atau energi-energi yang positif itu akan muncul dalam diri kita intinya menyebukkan hal-hal yang positif untuk menghilangkan hal-hal yang negatif di masjid itu ada hasil jadi romadun itu enggak bergulir begitu saja ada hasil kesabaran kita meningkat jadi mungkin inti dari diskusi kita sekarang ini sebelum kita masing-masing melakukan aktivitas-aktivitas positif mungkin tingkatkan Kang Irsad bagaimana dari Deng Agus bagaimana dulu nih kalau saya sih ya saya teringat dengan suatu ungkapan bahwa pemuda itu ketika ditanya jadi pemuda itu tidak sebatas bahwa usianya muda yang muda itu gimana muda itu bisa jadi orang tua juga tapi dia punya semangat keilahian ketauhidan semangat dalam beribadah itulah pemuda ya itu kan jelas Allah subhanahu wa ta'ala saja itu menggunakan kata al-fitiatu pemuda untuk memanggil untuk menggunakan istilah menyapa ashabul kahfi iya dikatakan seorang pemuda malah kan pengundi goa orang tua itu benar-benar dilihat dari semangatnya bukan dari usia itu kan jelas umurnya kan ijil 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 awal fitiatul ilal kahfi kan irsad bagaimana ya iya jadi momentum ramadhan merupakan ini sih merupakan keberkahan yang paling agung tadi yang dibilang melakukan kegiatan amal perbuatan dilipat-gandakan berarti melakukan keburukan dilipat-gandakan jadi ya lebih baik menghilangkan stok dulu kenapa tadi ada istilah tidur itu ibadah untuk meninggalkan kemaksiantan kemaksiantan tapi lebih baik lagi kita melakukan kegiatan yang lebih positif lebih seharusnya lebih jadi kebaikan yang kita dapatkan lebih berlipat-ganda lagi mau mengekspresikan ini saya mengekspresikan kegunaan aja sih kalau menurut saya di momen bulan ramadhan ini saya mempertegas lagi mengulangi lagi bahwa bulan ini adalah bulan yang penuh berkah penuh rahmat penuh maghepirah bulan penampunan dimana bulan terbaik waktu terbaik malamnya malam terbaik nafas dihitung ibadah kemudian tidur nafas dihitung tasbih tidur dihitung ibadah kemudian di malam ini juga ada malam dikatakan bahwa malam seribu bulan dimana umur kita belum tentu bisa mencapai jadi berkali-kali lipat ya 80 tahun sementara Tuhan sudah menyajikan sudah mengundang kita untuk merauk atau menikmati bulan ini yang tertuang di bulan ini iya bulan ini adalah bulan apa namanya bulan tarbiah bulan dimana kita seharusnya mendetoksifikasi akal pikiran kita hati kita jiwa raga kita untuk bagaimana kemudian kita prepare diri kita mempersiapkan diri kita untuk menyonsong ketika jika segeranya Tuhan masih memberikan kita umur yang panjang untuk menyonsong kehidupan-kehidupan kita yang akan datang dan kita harus mengerauk berkah di bulan ini merauk manfaat di bulan ini merauk hikmah di bulan ini karena sungguh sangat luar biasa belum lagi di bulan ini ada namanya puasa puasa itu sendiri adalah kebaikan biasa aja dong kebaikannya kebaikannya itu nih saya terseponan ini terseponan kebaikannya kebaikannya dari mulianya bulan ini puasa itu sendiri bahwa Tuhan sendiri yang akan membalasnya berkali-kali lipat ya pahalanya karena ibadah-ibadah yang lain itu untuk kita sendiri sementara puasa yang masuknya artinya apa puasa itu adalah ketika kita mencapai puasa yang sesungguh-sungguhnya puasa maka yang kita dapatkan itu tidak akan sebanding surga dan neraka kebaikannya kita dapatkan itu adalah keridohan ilahi apalagi yang di atas keridohan ilahi kalau begitu berhormaput kalau begitu berhormaput saya pamit duluan ya oh ibadah istri lagi nunggu ini kalau beri siap-siap aku waduh aku harus sama semangat ya saya juga lagi semangat kalau siap kan gak bisa ibadah gak bisa makanya malam ini ya mumpung malam jumat gitu ini saya juga mau saya juga mau saya juga mau kejadian posisi ini mau main kucar saya tambah berapi-api nih mendengar cerama-cerama yang luar biasa yang disuguhkan oleh yaudah ya makasih banget ya oke 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 gimana Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullah oke sampai jumpa lagi ya di Tarwi besok ya siap-siap insyaallah ya dulu lah ya bentar ini mau beresin Quran dulu oke Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Halo